Klu pemain asing baru Arema FC, playmaker dari Amerika Latin, mengarah ekspersik gantikan Lucero. General Manager Arema FC, Yusrinel Fitriandi memberikan klu terkait calon pemain asing barunya untuk Liga 1 2024-2025. Menurutnya, sosok playmaker yang akan didatangkan Arema FC ini sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Ya nanti akan ada pemain dari Amerika Latin yang kami datangkan, yang jelas kami butuh pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang. Kami sudah tidak ingin gegabu lagi, dua musim kemarin sudah banyak pelajaran yang kami dapatkan untuk diperbaiki lagi ke depannya, ujar General Manager Arema FC Yusrinel Fitriandi. Klu tersebut tentunya mengarah ke mantan pemain persik ke diri, Renan Silva. Berdasarkan rumor yang beredar, Renan Silva dikabarkan menjadi incaran Arema FC. Renan Silva sendiri berasal dari Brazil, negara Amerika Latin, kedatangan playmaker asal Amerika Latin itu tentunya sekaligus menggantikan posisi dari Ariel Lucero di Arema FC. Arema coba menduetkan Dalberto Luanbello dengan Charles Locolingoy Arema coba menduetkan Dalberto Luanbello dengan Charles Locolingoy di Liga 1 2024-2025, indikasi itu kian menguat seiring makin kencangnya kabar merapatkan penyerang Madura United itu ke squad Singoedan. Dalberto datang ke Madura United di bursa transfer pemain paru musim, meski jumlah laga yang dimainkan lebih sedikit ketimbang Locolingoy di Arema, dilihat data statistiknya pemain kelahiran Brazil itu tak kalah bagus. Akurasi tembakan Locolingoy lebih baik, yakni 56 persen, karena 26 dari 46 tembakannya berhasil mengarah ke gawang lawan. Sementara, akurasi tembakan Dalberto hanya 28 persen, lantaran dari 32 tembakannya hanya 9 yang sesuai target. Locolingoy boleh saja mencetak 10 gol dari 28 laga yang dijalaninya bersama Arema, namun, dengan 6 gol dalam 17 laga, rata-rata gol, laga Dalberto sama persis dengan Locolingoy, yakni 0,35 gol per laga. Secara kuantitas, jumlah passing Locolingoy mencapai 428 kali, lebih banyak daripada Dalberto yang hanya 297 kali. Namun, akurasi passing keduanya sama-sama 72 persen, Locolingoy punya 308 pas sukses dan Dalberto 214 pas sukses. Nama Locolingoy kemungkinan besar masuk daftar pemain musim lalu yang bakal dipertahankan Arema, jika memang benar Dalberto jadi merapat, duet kedua pemain itu di lini depan Arema tak akan terelakkan lagi musim depan.